Oke selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada kembali lagi bersama saya Donny di channel disitu Donny diskusi seputar IT baiklah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang static text dynamic text dan input text nanti yang digunakan untuk proses membuat program sederhana lanjutan dari video tutorial yang kemarin Oke kita langsung saja ke videonya sambil menunggu kita buka saja Adobe Flash saya menggunakan Adobe Flash CS6 Baiklah office compensation onaktifkan Oke static text digunakan untuk memberikan label memberikan teks yang bersifat static kemudian input teks yaitu teks yang value nya bisa kita inputkan kemudian apa namanya kita inputkan menggunakan keyboard dan akan ditangkap oleh kode program kemudian dynamic text digunakan untuk teks yang dapat berubah-ubah sesuai program yang kita inginkan seperti apa Oke kita mulai saja pada ini kita buat file baru biarkan ini satu frame enggak papa tapi tadi pastikan di ekstenscript 3 ya ini ada pilihan ekstenscript 3 kita pilih dulu untuk properties kali ini saya biarkan dulu kita kita pilih teks dulu eh nah disini ada pilihan kita pilih yang pertama static text ini kita kasih nama ini aduh ini adalah static text kemudian kita bisa menggunakan ada video komponen ya ya kita cek dulu eh ya kita menggunakan input yang ada di komponen kita tarik saja caranya tinggal kita drag ke bawah kita tarik input teks disini Oh ya kemudian kita tarik lagi eh apa tadi kita tarik dulu saya perliber dulu ya ya kemudian saya tarik lagi tombol tombol button button ini di atas oke tombol button Oh iya di rubus Oke siap kemudian kita buat lagi menggunakan nah ini bisa menggunakan apa namanya bisa menggunakan komponen tapi kita juga bisa menggunakan pembuatnya menggunakan manual bisa plus dulu komponennya kita menggunakan teks manual seperti ini teks juga nah kita perlebar kemudian kita ganti menjadi input teksnya sudah kemudian kita bisa menjadi dynamic teks oke Hai ini belum kita isi apa-apa belum kita isi ini ya eh kita cek di sini ganti dengan use define font ya kemudian asio border around text kita centang CC bordernya biar nanti pada saat kita compile program nah ini seperti ini ada garis putih diantara teksnya kalau kita kalau ini kita hilangkan ya bordernya tidak ada bordernya ketip-tip atau tanda garis putus-putus ini tidak ada di ketika dikompel tidak oke saya kasih Hai saya kasih border kemudian jangan lupa disimpan dulu simpan dulu tutorial c3c tutorial 3c tabrain aja nah ini kan di videonya sudah ada tiga 3gb nah ini sekarang kasih nama 3c kita coba kontrol enter Oh iya hasilnya seperti ini deh tapi belum ada ininya kita coba inputkan belum ada apa-apanya ya di jain emik oke misalnya di situ Hai dunia belum ada klik belum ada oke nah untuk dapat mendeskripsikan program ini maka kita buat script programnya seperti ini Oke kita ini kita ganti dulu namanya menjadi eh 6 input txt ya biar enggak bingung input txt dengan baik-baik kemudian disini kita ganti dengan tombol 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 kemudian disini kita ganti menggunakan ini apa ya hasil Hai hasil Hai input hasil input kita nanti cek mudah-mudian tidak error sekali lagi nih hasil input ini input txt ini tombol Oke simpen kita sekarang ke script ekstri program F9 atau dengan ke ini F9 ya kita kita ke tombol tombol dot label labelnya akan kita ganti dengan tulisan proses jadi ketika klik proses ini kan tulisannya love disini kan tulisannya label nah labelnya kita ganti dulu jadi proses jadi nanti nanti otomatis ketika teks kita compile tombol labelnya itu akan berganti teks menjadi proses Oke next setelah itu kita tadi Hai saya lupa di ini apa namanya Hai input txt-input txt ya ketikkan input txt txt-input 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 txt-inputnya kita ganti dulu input di sini jadi nanti biar user tahu mengenuti txt-input tanda di sini kemudian kita buat tombol prosesnya fortunate proses tombol.ad event listener listener eh salah Hai kemudian mouse Hai event ya.klik s.h.a.klik kemudian ke hasil oke kita panggil fungsinya fungsin hasil oke kemudian event tanda-tanda betik tanda ke mouse event kemudian Oh titik 2 point kemudian di sini nah ini saya cek dulu tadi lupa saya hasil input hasil input jadi hasil dari tombol proses akan ditampilkan di dynamic text Hadi hasil input.txt atau hasil input teks isinya adalah dynamic teks saya tambah dengan sama dengan nah ini terus kemudian saya tambah dengan hasil apa yang diketikkan di input text input.txt tanda betik oke ini jangan lupa tanda betik tanda betik tanda betik titik koma titik koma titik koma titik koma titik koma input txt ya input txt txt kita centang oke mudah-mudahan tidak ada yang error dan mudah-mudahan bisa berhasil kita simpan ctrl s kemudian kita coba ya kita coba eh saya ketikkan disitu di situ Tony Oh iya hasilnya oke 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 saya coba mungkin karena tadi terlalu panjang saya ketikkan saya ketikkan Halo 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 Although qualify bononey Halo Donnie klik Halo Donnie Oke kita ganti disini ketika kita ganti namanya juga misal kita ganti jadi Oke Andri Halo Andri kita kosong like Halo kosong kemudian Oh apa namanya ini dinamik teks oke nah kita sudah teksnya udah-udah kepotong ya karena kolomnya tidak cukup oke input ya iya Halo input Oke 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 klik ya oke eh baiklah kurang lebih seperti itu untuk untuk mendeskripsikan jadi ini adalah static teks kemudian ini adalah input teks input yang nanti digunakan untuk membuat program eh apa namanya meneruskan di program bangun luas bangun luas luas bangun datar dan luas bangun ruang yang akan kita buat kemudian di sini ada klik tombol proses kemudian di sini adalah dynamic teks atau hasil ini enggak bisa diubah yang mengubah menggunakan script program tapi kalau input ini bisa diubah di input sekali lagi static teks bersifat statik kemudian input teks bersifat input dari keyboard atau dari media input yang lain kemudian untuk proses ya tombol ini tombol proses tombol yang yang kita deskripsikan untuk menerjemahkan kode program yang kita inginkan di sehingga hasilnya hasilnya tampil di dynamic teks ya jadi kurang lebih itu sangat bermanfaat banget nanti untuk input teks dynamic teks ini dan statik teks ini tentunya untuk proses pembuatan program program di Adobe Flash Oke sekali lagi terima kasih jangan lupa minta tolong tombol klik share like subscribe dan komennya agar video dan agar saya jauh lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten Oke terima kasih sampai ketemu kembali di video saya berikutnya see you and dak dak selamat menikmati